Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara Ferdis Sambo, mantan pentinggi Polri yang kini terseret kasus pembunuh berencana ajudannya sendiri terus bernyanyi. Nyanyian Sambo ini soal isu dugaan keterlibatan Kepala Badan Reserse Kriminal Kebereske Polri, Komjen Agus Adrianto, dalam kasus setoran tambang batubara ilegal yang pernah diungkap mantan Polisir Polri, Ismail Bolong. Saat masih menjabat sebagai Kepala Divisi Propang Polri, mantan janda Polisi Bintang 2 ini disebut-sebut pernah menelusuri dugaan pelanggaran etik para petinggi Polri yang disinyalir terlibat kasus setoran dana tambang batubara ilegal. Nyanyian terakhir Sambo dilantunkan setelah dirinya menjalani sidang kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua kemarin. Sambo menyebut Propang Polri pernah memeriksa kebereskrim Polri Komjen Agus Adrianto atas kasus dugaan setoran tambang ilegal. Sambo mengatakan tidak hanya kebereskrim, Ismail Bolong pun disebutnya telah diperiksa Propang Polri. Laporan resmi kan sudah saya sampaikan ke pimpinan secara resmi ya, sehingga artinya proses di Propang sudah selesai. Karena itu melibatkan perwira tinggi. Nah selanjutnya, kalau misalnya akan ditirilanjuti, silahkan tanyakan ke pejabat urwanan. Atau kalau enggak, kasih instansi lain untuk melakukan penyelidikan. Namun pernyataan Sambo ini langsung dibantah ke bereskrim Polri Komjen Agus Adrianto. Katanya, seingat saya, enggak pernah diperiksa ya, saya belum lupa ingatan. Keluarkan saja hasil berita cara pemeriksaannya kalau benar. Bantahnya seperti dilansir kompas.com selasa kemarin. Dan senada dengan Ferdi Sambo, mentan Karupaminal Divisi Propang Polri, Hendra Kuniawan mengaku, telah ikut memeriksa sejumlah petinggi Polri yang terlibat kasus dugaan aliran dana tambang ilegal. Saat ditanya soal apakah kebereskrim terseret dalam kasus dugaan suap Ismail Bolong, mentan anak buah Ferdi Sambo ini mengatakan hal itu sesuai fakta. Terima kasih Pak. Sambo sendiri pertama kali melantunkan nyanyiannya soal pemeriksaan petinggi Polri yang terlibat kasus dugaan setoran tambang ilegal seusai menjalin sindang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada selasa pekan lalu. Sambo mengungkapkan dirinya pernah menandatangani surat laporan hasil penyelidikan kasus ini ketika masih menjabat sebagai Kadip Propang Polri tepatnya pada 7 April 2022. Pak, itu betul Pak. Bapak sempat menandatangani laporan hasil penyelidikan kasus ini. Pak, ada surat itu Pak. Gimana Pak? Benar surat itu Pak? Banyakkan keberadaan yang menang, surat itu sudah ada. Itu betul. Makasih Pak. Yang jelas semua ini berawal dari sosok di samping saya namanya Ismail Bolong. Awal November lalu muncul video dari Ismail Bolong yang menyebut menyetorkan uang setoran hasil dari tambang ilegal ke beberapa perwira Polri. Yang membuat geger salah satu penerima setoran ini ada nama Kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto. Ismail menyebut memberikan setoran sebanyak 6 miliar rupiah pada Kabar Reskrim. Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batu barah berkisah sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabar Reskrim yaitu ke Bapak Kabar Reskrim Komjen Paul Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali yaitu pada bulan September 2001 sebesar 2 miliar bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Paul Agus Andrianto di ruang kerja beliau. Tapi tak lama setelah video pengakuannya ini membuat geger publik dan institusi Paulri Ismail Bolong tiba-tiba mencabut pernyataannya. Ismail menyebut jika testimoni soal setoran 6 miliar rupiah ke Kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto tidak benar. Ismail menyebut jika saat itu ia mendapat tekanan dari Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Paminal Propapolri. Dan kini tengah terjerat kasus pembunuhan berencana. Saya tidak pernah memberikan uang kepada Kabar Reskrim apalagi pernah saya ketemu Kabar Reskrim. Itu kita ditanya itu, ditanya waktu itu ditelepon sama Pak Hendra berapa kali? Saya ditelepon tiga kali melalui HP, salah satu HP, Pak Minal Mabes. Kamu harus baca, bikin testimoni katanya. Saya tidak bisa bicara, Pak Hendra Polda pada saat istri Polda. Akhirnya pindah di hotel. Sudah ada kertas untuk membaca. Isinya itu. Isinya itu. Nah, jika Anda bertanya-tanya, siapa sih Ismail Bolong sebenarnya? Ismail Bolong adalah seorang mantan anggota Polri, berpangkat terakhir Aibtu. Tapi, untuk ukuran pangkat Aibtu, Ismail Bolong sudah punya rumah semewah ini, saudara. Dari pantauan, Ismail Bolong diketahui tinggal di Jalan Raja Wali, Kota Samerinda. Konon, saat masih menjadi anggota Polri, Ismail Bolong sering berurusan dengan tambang batubara ilegal yang punya nilai jual miliaran rupiah. Semakin menghangatnya isu setoran tambang ilegal ke periwira tinggi Polri, membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara. Kapolri menyebut, polisi tengah memburu Ismail Bolong yang sempat membuat pengakuan mengenai setoran tambang ilegal ke sejumlah petinggi Polri. Hingga kini, tim baik dari Polda Kalimantan Timur maupun Mabes Polri masih mencari keberadaan Ismail Bolong yang merupakan mantan anggota Polresta Samerinda. Saling lempar pengakuan dari Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan dan Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto menimbulkan tepsiran publik soal benar atau tidaknya pernyataan Ismail Bolong. Dan besok, saudara, menurut rencana, Baris Kim Polri akan memanggil keluarga Ismail Bolong. Tentu saja untuk mengusut, apakah pernyataan keterlibatan periwira tinggi Polri dalam setoran tambang ilegal yang mencapai 6 miliar rupiah dari Ismail Bolong benar atau hanya omong kosong?